Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di Imam Yazid pada hari Rabu siang ini ingin berbagi tutorial tentang cara mengatasi full pump yang lemak ini full pump punya motor beart pokoknya full pump meskipun Miojia Paris terserah sama aja cara mengatasannya biar lebih yakin disini saya sudah pasang alat pengukur tekanan bahan bakar coba dulu tekanannya ini posisi full pump hidup ya Bro dapat cek full pump oke mantap coba kita sompet nah disini tekanannya udah sampai 20 hanya di 15 PSI ini sangat minim tidak mungkin ini motor hidup paling hidupnya di RPM stasioner aja begitu digas insya Allah kutala mati motornya Bro nah kita coba cek lagi oke positif ini tekanannya cuma 15 PSI kita bongkar dahulu pulbalnya yuk Mas di bongkar yuk dahulu pulbalnya yuk Mas dibongkar yuk dahulu pulbalnya yuk Mas dibongkar yuk dulu sih kan Mas Amit ya Mas Imam ya Yes Yes Go Yes Go Yes ini proses pembongkaran ya cukup mudah ya kalau punya ebit ini tinggal congkek cek congkek deh bro yang menampil terus lagi adem memulai ke tutorial ada baiknya kita memahami dan cara kerja dari full pump itu sendiri Bro nah dan cara full kerja full pump ini begini nih kan tadi posisinya kan eh bener tadi ah gini ya gini nah ini kan gini eh bensin itu mengalir ke sini bensin itu dihisap kesini terus nyembur ke keluarnya ke kesini ini ditekan terus jadi bensin itu nggak bisa kembali nah keluarnya kesini ke selang presur presur ke injektor nah dan disini juga dilengkapi dengan ini FPR nah FPR ini bekerja pada saat tekanan full pump melebihi berapa PSI itu lupa ya kalau nggak salah itu 43 PSI itu sudah lebih dan paling normal itu 42 PSI kalau saya ngukur full pump yang rotak yang masih sehat fresh Paul gitu 42 PSI nah kalau seandainya ini rotak ini melebihi 42 misalkan 43 PSI nah yang satu PSI itu Bro itu dibuang melalui lubang FPR ini eh FPR eh ya apalah full pressure regulator klopai Bro jadi repotnya mana nah udah dipahami ya kan cara kerja FPR ini kan kenapa ini harus disumbat kalau enggak mau ganti baru ya karena itu nah otomatis kalau FPR ini disumbat rotak ini tekanannya kan joss gitu enggak ada yang terbuang Bro jadi langsung Hai Nah kalau ini sudah disumbat pasang lagi Hai Nah kok masih tetap misalkan dan sampai ke 42 lah normalnya kalau 38 itu masih normal bro motor itu masih bisa jalan buat tarikan juga enjoy lah nah kalau disini sudah sumbat tapi tetap Hai langkah kedua sebelum mengganti ini apa rotak ini bisa juga disumbat di bagian pembuangan yang sini di rotak itu pasti ada lubang ini Bro meskipun di motor Yamaha ada lubang ini lubang pembuangan kalau ini tekanannya sudah berlebih nah misalkan sudah injektor sudah memenuhi syarat dan kebutuhannya kan pastinya dibuang ke sini mentuk menjaga rotak ini lebih awet nah begitu cara mengatasi injektor ya eh injektor full pump yang lemah dan karena ini nah seperti kasus yang ini ini tadi sudah saya sumbat sini sumbat sini nah ini masih tekanannya cuma mentok di angka 15 17 lah 17 PSI ini tidak bisa untuk menjalankan motor cuma bisa menghidupkan motor dan ada juga yang kadangkan motor itu ngempos di saat mesin panas itu bisa juga dari full pump yang sudah melemah bisa juga kotor nah begitu Bro nah disini berhubung ini sudah dipakai ilmu akal nah namanya ilmu akal tergantung ini juga ya Bro berkaitan dengan hoki juga lah nah ini yang sering dipertanyakan oleh teman-teman ini FPR nah itu lubang FPR nah ini sudah saya sumbat menggunakan bau ditambah siltip juga tapi hasilnya tetap segitu sebelum disumbat ini tekanan full pump cuma di angka 10 PSI setelah disumbat naik 5 PSI dan itu tidak mencukupi kebutuhan yang dibutuhkan oleh injektor pertolongan terakhir nah dan pertolongan terakhir ya harus di ganti baru rotaknya nah kita coba ambil dulu itu baut yang dipasang tadi ini itu saya sumbat pakai baut Bro cuma nambah 5 PSI terpaksa ya harus diganti rotaknya aja tapi kalau mau diganti satu set ya oke lebih cos tapi kan harganya Bro kalau rotak saja ya Rp120 di sini pastinya lain tempat lain harga ya harga mengikuti tempat begitu nah coba ini dipasang dengan rotak yang baru dan sekali lagi ya untuk ini apa teman-teman namanya ilmu akal ya pastilah mempunyai hasil yang berbeda-beda misalkan motornya si A disumbat itu saluran FPRnya langsung cos oke bisa mantap tekanannya bisa melebihi 40 PSI tapi karena berkaitan dengan hoki juga tingkat kerusakan juga berpengaruh ada lagi motornya si B kerusakannya kan tidak sama dengan si A udah disumbat itu FPRnya disumbat juga ini lubang ininya aduh aduh nah lubang ini kelihatan ya ini masih tetap sama aja namanya kan beda-beda ya bijak lah menyikapi suatu sebuah tutorial dan ini sudah selesai dipasang mari kita coba tes lagi tekanannya sering sering sabar bro sabar bro sabar bro pakai soket sekennya bendik nih yang dipasang kita coba colok langsung nah udah oke kita coba isi dulu karena rotaknya masih baru pastinya kosong udah terisi kita coba tes dan tekanannya tadi di angka 15 PSI setelah kita ganti rotak baru coba kos kan di angka 40 kos tempat jatuh 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 saja ya bro kawan-kawan subscriber dimanapun anda berada semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan khususnya ya untuk saya dan untuk para ini senior monggo silahkan dikoreksi yang lebih cos dari saya monggo silahkan komen di bawah tinggalkan jejak kita belajar bareng saya berguru kepada anda yes terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih